Hai Bang apakah sama siloring injektor sama sil di lubang ais ini jawabannya nah yang kiri siloring injektor yang kanan siloring saluran ais secara umum hampir mirip 11-12 tapi masih gedean yang o-ring untuk saluran ais or injektor sedikit lebih kecil diameter dalamnya dari segi ketebalan juga lebih tebal o-ring buat saluran katup ais nah ini o-ring untuk saluran katup ais ya presisi dan ketika o-ring injektornya dipasang sini juga sama cuman ketebalannya yang berbeda yang mungkin bisa menyebabkan oli sedikit bisa rembas dari sini ya karena ini kurang presisi nah sedangkan jika o-ring katup ais dipasang di injektor ini juga bisa tapi agak sedikit longgar agak sedikit kegedean tapi hanya sedikit ya jadi sedikit mirip tapi kalau diteliti lagi beda tapi perbedaannya cuman sedikit ya kalau mau coba ya coba aja dulu cuma resikonya tanggung sendiri ya jadi ini perbedaannya semoga bisa membantu ya buat abang yang bertanya kalau bisa saya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya jangan lupa di tekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya Oke jangan lupa mampil terus ketika saluran saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai I don't wanna waste what's like